Halo, nama gue Aston Aksani Adiwijaya, biasa dipanggil Aston, dan gue salah satu owner dari Bake Bros Bakery & Pastry. Dan hari ini, gue akan coba bikin sourdough bread, tiga macem, yaitu yang original, muesli, dan juga sourdough brownie. Oke, ikutin terus. Jadi ini yang akan kita bikin hari ini, sourdough, ya ini ada tiga macem, yang muesli, yang sourdough brownie, sama yang original. Nah, sourdough kita itu benar-benar menggunakan natural starter, atau ada yang disebutnya biang. Ini ciri-ciri starter yang sehat itu, kalau misalkan kalian tes dicemplungin ke air, dia akan mengambang seperti ini, disebutnya floating test. Nah, ini starterku yang udah diurus kurang lebih 15 tahun, ya dari 2005. Aromanya mildly sour, terus ada kayak rasa-rasa bau-bau susu lah, kurang lebih seperti itu. Karena ini mengandung laktik asid bakteria. Oke, jadi kita akan coba aduk menggunakan mixer. Ya, ini untuk adonan 1 kg. Nah, biasanya saya akan aduknya air sama starter dulu. Di sini, saya akan masukinnya. Nah, setelah air sama starter sudah masuk, baru kita masukin tepungnya. Untuk sourdough original yang kita mixing, itu hidrasinya 80%. Jadi, bisa dibilang ini kategorinya high hydration. Dan tadi kita baru aduk tepung, air sama starter. Nah, garamnya kita tinggalkan. Karena ini hanya kita aduk, biar tercampur aja, tapi nggak sampai kalis. Karena nanti ada proses yang namanya autolis. Nah, autolis ini yang ngebuat penyerapan tepung terhadap air, itu menjadi maksimal. Itu yang bikin si gluten bisa lebih cepat terdevelop dan juga bikin dia relax. Jadi, untuk dia elasticity, untuk dia expandable, itu akan jauh lebih bagus dengan proses autolis. Kurang lebih prosesnya memakan waktu 30 menit untuk diistirahatkan. Baru setelah itu kita masukkan garam. Kenapa garam nggak kita masukkan? Karena garam sifatnya higroskopik. Dia akan langsung menyerap moisture yang ada di sini. Oleh karena itu, untuk proses autolis, kita harus hindari dulu bahan baku yang sifatnya higroskopik. Jadi, kalau ada yang pakai kopi ataupun coklat, itu semua sifatnya higroskopik harus terakhir dimasukkannya setelah proses autolis. Untuk starter, ini kebetulan umurnya udah 15 tahun. Jadi, ada yang berasumsi bahwa starter makin tua, makin bagus, makin kuat. Itu betul kalau kita ngurusnya memang regular. Maksudnya, jangan karena starter kita sudah tua, terus dia akan tahan banting, belum tentu juga. Kebetulan memang ini setiap saya kerja, pindah-pindah lokasi kerja, pindah-pindah partnership, ini status saya bawa. Saya selalu mengembang biakan di tempat-tempat kerja saya sebelumnya. Hal itu yang bikin starter saya jadi sering di feeding. Karena hampir semua resep yang saya kerjakan, bukan hanya sourdough, itu menggunakan starter ini. Baik sebagai pengembang utama ataupun sebagai natural improver. Jadi, kurang lebih seperti itu yang bikin starter kita tetap sehat. Karena dengan starter dipakai, kita akan sering ngasih makanan ke dia. Makanannya yaitu tepung dan air fermentasi kismis. Kalau untuk yang saya. Oke, jadi kurang lebih kita mengaduk si tepung, air, dan starternya itu hanya sampai keadaannya seperti ini. Kalau bisa dilihat. Nah, terus biasanya saya scrap menggunakan scraper dan air. Jadi, nggak pakai tepung. Saya scrap biar yang nggak keaduknya ikut terserap sama air tersebut. Nah, ini kita kumpulin adonannya semua ke tengah. Jadi, satu. Agar proses penyerapan airnya menjadi maksimal. Jadi, nggak kemana-mana. Nah, setelah adonannya kita kumpulkan jadi satu gini. Kita bungkus dengan plastik dan kita diseratkan selama 30 menit. Seperti itu. Baru setelah itu kita aduk dengan garam. Jadi, awal mulanya saya itu cita-citanya pengen jadi ini. Pengen jadi seniman awalnya. Seniman antara seniman lukis atau musisi pada saat itu. Terus, akhirnya karena saya juga lemah matematika dan hitung-hitungan. Ya, salah satu gateway-nya anak muda pada saat itu dunia perhotelan. Pas masuk dunia hotel pun, saya pribadi nggak tahan sama daging mentah, sama darah. Jadi, mau ke bagian bartender pun, saya juga nggak disetujui. Karena bermain-main dengan alkohol dan segala macem. Kurasa saya muslim. Akhirnya, satu-satunya divisi yang saya tuju yaitu patisserie atau bakery. Manajemen patisserie. Oleh itu, di STPB atau lebih dikenal dengan NHI. Secara nggak langsung, aku masuk ke sana. Terus juga kuliah di sana. Tapi sebenarnya bukan lulusan sana. Karena belum lulus. Semester lima, harus langsung, apa namanya, kebetulan ada kesempatan untuk kerja di Leonard Paris. Ya, akhirnya aku kerja di sana dan meniti karirnya di Dubai. Jadi, pada saat itu mereka juga baru buka factory di Dubai. Dan saya dapat bagian di sana. Akhirnya dari Leonard Paris, Dubai. Pindah ke Raffles Hotel. Aku nyari karir. Terus dari Raffles Hotel, Dubai. Pindah ke DH Fine Dining. Nyobain gimana sih dunia fine dining itu. Lalu, setelah itu juga saya akhirnya terakhir di Dubai itu di Jumeirah Zabil Sarai. Itu di hotel yang sempat dijadikan syuting Mission Impossible, kalau nggak salah. Karena waktu itu kita lagi pre-opening. Dan kita ikutan tim yang bikinin rotinya buat si Tom Cruise dan kawan-kawan. Sampai di titik di mana ayah saya dan om saya ngasih advice bahwa sampai kapan katanya kamu mau jadi pekerja di sana. Karena kurang lebih selama 7 tahun saya pulang cuma 2 kali. Karena omongan mereka itu ada hal yang bikin saya akhirnya terpacu. Intensinya itu kenapa cari uang? Kenapa nggak mau bagi-bagi uang katanya? Maksudnya kamu nggak mau nyobain ngegaji karyawan ataupun berbagi rezeki dengan orang yang butuh pekerjaan. Nah, itu yang membuat dasar saya akhirnya untuk terjun ke dunia usaha. 2012 pertama kali joinan sama om, itu Varel Patisserie Cafe ada di Bandung, perusahaan buah batu. 3 tahun saya kelola dan juga setelah itu saya dapat sempatan juga untuk partnership dengan Prima Rasa Group. Itu namanya Belami Blanchery, ada di Bandung juga. Sampai akhirnya saya tiba di titik di mana saya harus buka dapur sendiri. Akhirnya saya buka di BSD, joinan sama ayah saya, namanya Arturo Backhouse. Dengan konsepnya tapi B2B atau kita supply ke hotel, ke restoran, belum retail. Pada saat itu salah satu customer saya itu adalah sahabat kecil saya. Namanya Ahmad Zulfikri atau biasa dipanggil Fikri yang bergerak di bedang media atau digital marketing. Karena melihat cara dia menjual sangat bagus dengan kemampuan digitalnya dia, akhirnya kita iseng lah ngobrol, gimana kalau kita bikin usaha gitu. Jadi awalnya itu kita bikin jasa konsultan, namanya Back Steps. Nah, setelah itu akhirnya kita baru beranikan diri untuk buka kecil-kecilan jualan kerasang di pasar, di gerobakan. Nah, itulah terciptanya Back Browse gitu. Dan di situ kita bertiga akhirnya. Saya dengan sahabat kecil saya dan satu orang temannya sahabat saya tersebut. Jadi kita bertiga ini akhirnya yang menelurkan Back Browse Pastry & Bakery. Sudah waktunya untuk kita masukin garam. Jadi kalau kalian lihat nih hasilnya si roti ini setelah otolis, itu seperti ini. Dan untuk handling adonan, saya sarankan kita selalu menggunakan air, kecuali ketika pembentukan. Nah, ini bisa dilihat setelah otolis, kelihatannya seperti adonan yang sudah diaduk full maksimal, padahal belum. Ini yang membuat si fungsi otolis ini sangat dibutuhkan. Jadi ini belum kalis, tapi dia sudah membentuk gluten. Dia sudah membentuk si adonan tercampur rata serta mengikat. Nah, ini hasil dari proses otolis tersebut. Terus kenapa kita harus tambahkan garam? Garam di sini selain untuk rasa, tentunya memberikan rasa asin dan juga menstabilkan rasa dari asamnya si sourdough. Juga dia membentuk fondasi atau mengencangkan struktur si roti tersebut dengan sifatnya dia yang higroskopik, yaitu menyarank moisture. Karena ini kita 80% hidrasi, tadi yang awal saya baru pakai 750 gram air untuk 1 kilo tepung. Nanti setelah garam masuk, saya tambahkan lagi 50 gram air. Jadi totalnya 800. Ini saya masukkan dulu garamnya. Saya sebar di atasnya saja. Untuk air juga saya menggunakan air yang sama ketika saya handling adonan. Dan airnya ini juga air dengan suhu 28 derajat atau room temperature. Jadi bukan air dingin ataupun bukan air hangat. Setelah kita masukkan, baru kita aduk lagi di kecepatan yang rendah. Lalu setelah garamnya tercampur, kita aduk untuk mengkaliskannya di kecepatan yang tinggi. Dan proses-proses ini pun nggak bisa di skip. Dalam arti kata, wah saya pengen buru-buru jadi adonannya. Kita tetap harus tunggu, tunggu timingnya dia agar menjadi kalis. Jangan karena kita mau buru-buru, adonan belum sempurna diadukan, udah kita angkat, kita bentuk. Itu akan memberikan hasil yang sangat-sangat tidak bagus di rotinya nantinya. Nah ketika kita lihat garamnya sudah cukup tercampur rata, baru kita alihkan kecepatannya ke yang kecepatan maksimum. Fungsinya agar dia juga cepat menjadi kalis si adonannya. Karena kalau terlalu lama kita ngaduk dengan kecepatan rendah, selama proses pengadukan itu kan ada gesekan. Kalau menggunakan mixer ya, kalau menggunakan tangan beda lagi metodenya. Jadi kalau menggunakan mixer itu ada istilahnya namanya friksi atau gesekan. Di dalam rumusnya juga ada namanya friction factor. Kenapa friksi ini sangat berpengaruh terhadap adonan, friksi tersebut bisa menghasilkan suhu panas. Dan suhu panas tersebut bisa berefek menjadi adonan suhunya lebih tinggi daripada seharusnya. Karena suhu adonan yang biasa saya gunakan untuk Saurdo ini maksimum di 28 derajat, berkisar 26-28. Itu suhu yang bagus untuk dia mengembang. Kalau di atas itu, selain dia akan merusak jaringan gluten, dia juga akan merusak jaringan eksteriornya menjadi cepat kering. Nah itu kita juga nggak pengen. Karena setelah jaringan glutannya dirusak karena suhunya terlalu tinggi, adonan akan ngaret. Nah itu yang kita hindari ketika proses pembuatan adonan. Ini kita aduk kurang lebih sekitar 7 menit. Baking for me is the way I make my living. Karena satu-satunya mata pencarian cari nafkah saya ya lewat baking. Dan saya juga nggak banyak, maksudnya bukan nggak banyak, nggak punya keahlian lain yang untuk cara saya cari nafkah selain di baking. Jadi baking for me udah jelas, it's not part of my life, tapi it is my life, it's the way I'm living. Yang gue rasain ketika gue baking, baking itu buat gue kayak getaway therapy. Jadi kalau gue ada masalah, di rumah, dengan teman, atau apapun itulah masalah kehidupan, gue ngademin hati gue terjun ke bakery. Kedengerannya dibuat-buat gitu, padahal nggak. Kenapa? Karena kalau ngelakuin baking, itu mau nggak mau gue dilatih sabar. Sementara kalau kita lagi emosi kan bawaannya kita pengen in a rush gitu ya. Tapi kalau kita udah terjun ke baking, mau nggak mau kita drop, kita punya passion gitu. Oke, jadi ini adonan yang telah kita aduk ya, kurang lebih tadi 7-10 menit ya. Nah ini ciri-cirinya kalau dia sudah kalis, itu adonannya akan mengkilap. Selain mengkilap juga, dia ketika kita window paint atau ngecek kalisnya, itu bisa transparan seperti ini. gitu, dan adonannya sudah halus. Jadi nanti kita angkat, eh sekarang kita angkat ke scraper, kita lapisin air, terus kita simpan di wadah yang sudah kita lumasi dengan minyak sayur, gitu, biar tidak lengket. Tapi untuk ngambil adonannya kita pakai air. Biasanya kalau ibu-ibu dirumah, main tepung, main tepung terus. Padahal tepung itu nggak bagus kalau misalkan dalam proses seperti ini. Karena bisa ngurangi hidrasinya. Wadah seperti ini adonannya, terus kita bulatkan agar menjadi halus. Kita kencangkan adonannya, biar dia maksimal ngembangnya. Seperti ini adonannya, jadi biasanya kita kembangkan kurang lebih 2 jam di suhu ruangan. Kita simpan di ruang oven, karena kita perlu suhu 28 derajat untuk mengembangkan ini. Sementara ini suhu AC. Bedanya sourdough sama roti, itu sebenarnya sourdough kan roti juga ya. Karena kalau secara bahasanya kan sour, asem, dough, adonan. Jadi memang roti yang asem. Tapi yang bikin bedanya secara tekstur dan segmen, Itu karena sourdough yang sebenarnya dia mengembangnya itu menggunakan natural fermentation process. Atau tidak menggunakan bahan-bahan pengembang yang komersial. Atau yang pabrikan bisa dibilang. Atau kita sebutnya ragi komersial. Nah kalau sourdough ini, kita ngembanginnya menggunakan natural starter tadi. Yang kita pelihara, kita kasih makan, kita kembangin. Nah, itu yang membedakan sourdough dengan roti-roti lainnya. Dan juga yang paling jelas perbedaannya, Yang tidak ada di roti lain, tapi hanya ada di sourdough, Itu lactic acid bacteria. Yang hanya bisa dihasilkan dari proses fermentasi si starter tersebut. Karena kalau di roti, itu hanya ada satu jenis bakteri saja. Yaitu dari ragi instan tersebut, kalau tidak salah namanya Saccharomyces cerevisiae. Kalau tidak salah. Tapi kalau di starter buat sourdough ini, Itu ada wild peas. Saya lupa nama ilmiahnya apa, Tapi pernah dicantumin di podcastnya Ray Jensen Radio, kalau tidak salah. Sama bakteri yang keduanya itu, yaitu lactic acid bacteria. Atau lactobacillus. Kalau kalian kenal, Biasa ada di minuman fermentasi itu, Yakult ataupun di yogurt. Nah, itu sama. Nah, ini saya akan tunjukkan adonan yang sudah di bulk. Nah, ini sudah kita bulk adonannya. Dan ini juga bisa dibilang proper bulk. Jadi, bulknya sudah maksimal. Ini ada gelembung-gelembungnya. Dan kita akan bagi ini menjadi 4 loaf. Ya, untuk handle adonan, Kalau sepengetahuan saya, sepengalaman saya, Sama hasil training saya dari HACCP di luar negeri, di internasional, Untuk bakker, handling adonan, Itu tidak menggunakan hand glove. Kenapa? Karena hand glove sangat rentan untuk sobek ke adonan. Dan yang akan lebih berbahaya lagi, Ketika hand glove tersebut tercacah di adonan dan terkonsumsi oleh kita. Nah, itu yang lebih bahaya lagi. Terus, modal utama bakker, Itu lapak tangan. Karena di sini kita menyimpan berjuta muscle memory. Ya, ini sudah dari zaman saya kuliah, 2003 ini, Dia mengapalkan jenis-jenis adonan yang ada di telapak tangan. Karena kalau misalkan tangan kita, Kita tutup pakai hand glove atau apapun itu, Untuk kita feel adonannya, Itu akan sangat-sangat susah. Karena kita sangat-sangat membutuhkan muscle memory di telapak tangan kita. Baik untuk ngecek adonan, ngecek suhu adonan, Selain pakai termometer ya, Juga untuk membentuk adonan. Jadi, kurang lebih, Itu yang membuat kita, baker, Tidak menggunakan hand glove ketika memproses adonan. Ada pun kita memakai hand glove, Ketika kita handling dari ingredients, Kayak telur misalkan, Ketika kita lagi mecahin telur, Nah, itu sangat kita rekomendasikan untuk memakai hand glove. Kenapa? Karena untuk mencegah si bakernya kena bakteri salmonella yang ada di telur tersebut. Sama, kita pakai hand glove ketika kita handling produk rotinya setelah matang. Baru kita pakai hand glove. Ini adonannya, satuannya kurang lebih sekitar 480-500 gram. Untuk yang sourdough original. Nah, ini cara, apa namanya, pre-shape. Jadi, tujuan untuk pre-shape ini, Itu untuk membantu struktur si adonan agar kokoh. Jadi, kalau misalkan dari begini kita langsung final shape, Biasanya, adonan akan cenderung agak sedikit flat ketika kita bakar di oven. Ataupun, bahasa, apa namanya, teknikalnya di dunia baking itu, Ini untuk improve oven spring ketika kita lagi bakar adonan. Jadi, oven spring itu yang menunjukkan hasil bahwa adonan yang kita aduk itu, Memang kualitasnya adonan bagus atau enggak. Itu cirinya ketika kita bakar, itu dia pack up ke atas. Itu yang disebut oven spring. Seperti itu. Nah, pre-shape ini, ini yang akan membantu fondasi adonan agar dia lebih firm. Lebih, apa namanya, lebih... Kalau bahasa Sundanya lebih pageh. Saya enggak tahu kalau bahasa Jakarta. Favorite part about baking yang saya suka itu, Baking itu buat saya something magical. Kenapa something magical? Ini roti cuma terdiri dari air, tepung, sama garam. Tapi bisa... Dan juga ini kan adonannya segede-gede-gede ya. Tapi setelah matang, bisa gede. Terus bisa dinikmatin orang. Cuma dari tiga bahan baku. Simple aja gitu. Jadi, pada saat itu saya melihatnya dari kacamata orang awam aja, Saya pikir... Karena awalnya basic saya bukan di bakery, di pastry. Lebih di kue-kue. Awalnya. Saya... Pada saat saya kerja, saya minta transfer ke bakery. Itu karena saya melihat... Kok itu... Dan khususnya ini ya. Bermain dengan sourdough itu, menurut saya ini benar-benar truly magical lah. Gitu. Karena... Seumur hidup, kita kan tahu memelihara itu kan memang binatang biasanya. Tapi ini kok tepung campur air bisa kita kasih makan gitu kan. Ternyata, di dalamnya itu ada billion atau zillion bakteria hidup yang harus kita perhatikan. Dan ternyata bakteri-bakteri itu yang bantu roti kita ngembang. Nah, menurut saya sih itu something very magical. Itu yang membuat saya jatuh cinta sama dunia bakery. Yang paling penting dari baking itu... Kalau menurut saya pribadi, itu timing. Timing itu menentukan segalanya. Dan karena acuannya ke timing tersebut, Berarti yang harus kita perhatikan dari bakternya sendiri adalah passionnya, kesabarannya. Dan itu yang paling esensi. Karena kalau kita mau berharap roti bagus, tapi kita nggak sabar nungguin timingnya, kita nggak sabar untuk nungguin dia mengembangnya, kita nggak akan bisa dapetin hasil yang benar-benar maksimal. Karena memang roti itu butuh proses. Jadi bukan kayak orang mesen nasi goreng gitu ya, yang tinggal olah-olah-olah jadi gitu. Kalau roti ini memang dia butuh proses mengembangkan, dibentuk, sebelum dibakar dikembangin lagi, di ovennya juga butuh waktu lagi untuk proses mematangkannya. Jadi timing itu sangat esensial kalau di dunia baking, menurut saya. Nah ini setelah pre-shape, kita istirahatin kurang lebih 30 menit sampai 45 menit di suhu ruangan atau 28 derajat. Ini kebetulan suhunya agak dingin, jadi nanti kita pindahin ke ruangan oven, biar agak lembak. Nah ini kita mau cek panci yang udah kita pre-heat. Kebetulan memang metode yang saya gunakan ini masih metode jadul, disebutnya Dutch oven. Ya, karena penemunya orang Dutch. Jadi sebenarnya oven yang saya pakai ini, ini nggak ada steam injector di dalamnya. Jadi untuk meng-create steam, saya perlu nge-trap adonan di dalam panci. Dari mana steamnya? Steamnya berasal dari moisture yang ada di dalam adonan. Jadi dia kita trap di dalam, kita tutup. Otomatis dengan suhu panas, si adonan yang mempunyai moisture dia akan mendorong, akan mengeluarkan uap. Nah karena ditutup, nggak ada celah kemana, itu yang membuat roti bisa merekah lebar gitu. Karena seperti kita ketahui, moisture itu kan benda cair ya, titik didihnya juga kan sama seperti titik didih air. Kebayang kalau ini di atas titik didih air, kita bakarnya di 250 derajat. Jadi otomatis itu yang membuat si rotinya menendang, gitu. Itu yang bikin oven springnya lebih maksimal. Karena kalau kita tidak pakai, apa namanya, steam pressure, itu rotinya, oven springnya tidak setinggi yang menggunakan steam. Seperti itu, kurang lebih. Nah ini saya akan cek, biasanya sekitar 30 menit sampai 1 jam. Atau simple-nya ketika kita buka, Nah ini berasap seperti ini, ini biasanya sudah maksimal, jadi tinggal dimasukkan adonannya ke dalam panci panas tersebut. Ini sekarang kita waktunya final shaping, atau pembentukan terakhir. Nah ini proses yang menentukan bagus-enggaknya sawardo kita. Jadi, karena ini pembentukan terakhir, jadi disinilah kita mulai ngerai bentuk yang kita pengenin. Tepuk-tepuk yang kita bentuk nanti modelnya batart, atau lonjong, kita pakai baneton yang lonjong ini. Ini sebelumnya sudah kita taburin sama tepung beras. Kenapa tidak tepung biasa? Karena tepung beras jauh lebih melengket ketimbang tepung biasa, dan jauh lebih ringan. Ini biar mengencangkan hasil kita membentuknya. Karena dia kan adonannya sangat lembek ya. Kalau tidak dicubit, ini dia suka ngebleber. Apa yang ngebleber itu? Suka over. Terima kasih telah menonton! Ini memang kita sebutnya banetton Ini khusus untuk mengembangkan adonan Jadi kalau ada yang gak pake ini Bisa juga pake mangkok biasa Bisa tapi dialah si kain Kebetulan ini bahannya rotan Jadi dia gak lengket untuk keadonan Nah ini yang saya pake Ini namanya silikon paper Jadi daripada menggunakan baking paper Karena baking paper kalau udah masuk suhu 20-20 derajat Itu dia akan getas Dia akan kering Gak bisa dipake lagi Makanya biar cost efficiency Saya pake silikon paper Yang bisa digunakan berkait kali Seperti itu Nah ini yang saya mau kasih liat Nama prosesnya scoring Scoring itu juga sangat esensial buat Apa namanya buat baking Karena scoring itu kalau bahasa Indonesia itu beset Karena dengan proses scoring ini Ini akan memaksimalkan Si oven spring Adonan tersebut Jadi dia akan membantu Mengeluarkan proses Uap yang dihasilkan dari adonannya Jadi kalau gak di scoring Biasanya dia pecah sana sini adonannya Tapi kalau di scoring Dia satu arahan aja untuk mengeluarkan uapnya Nah ini tekniknya untuk scoring Setelah beset pertama Saya beset lagi yang kedua Agak miring Untuk menghasilkan Rufinya agak kebuka Nah untuk yang ada biji-bijian Saya biasanya pake pisau yang gerigi Kesulitan dalam baking itu Biasanya ketika kita handling adonan Atau kita understanding adonannya Jadi kita harus paham Sama adonan yang lagi kita buat Nah itu biasanya kesulitannya itu disitu Jadi Tidak semua adonan itu karakternya sama Itu yang bikin kita kadang suka kesulitan Apalagi dengan adonan sourdough ini ya Karena kita berhubungan dengan Living bacteria Atau makhluk hidup juga Yang membantu proses mengembang Jadi kadang dia Cycle-nya juga beda-beda dia Mengembangnya Dan itu yang harus kita pahami Jadi Kayak panduan waktu, timer, segala macam itu Itu hanya guidance doang Tapi bukan patokan Tetap yang jadi patokan kita adalah Muscle memory di tangan terhadap adonan Seperti ini Ini proofingnya sudah tepat Semua roti yang kita jual di Backbrows Menggunakan sourdough starter Sebagai natural improver Kecuali sourdough ini sendiri Itu menggunakan starter sebagai zat pengembangnya Selain roti sourdough Zat pengembangnya masih menggunakan ragi komersil Tapi memakai sourdough starter sebagai natural improver Nah ini proses pembakarannya Harus hati-hati Karena ini panci Panasnya 250 derajat Kalian gak mau kena jari Dan ini biasanya sangat Jarang dilakukan Di dunia industri Karena biasanya orang menggunakan oven Yang sudah ada steam injectornya Tapi dengan metode panci ini Saya bikin hashtag di Instagram Panci Siomai Method Karena memang ini panci yang biasanya dipakai tukang siomai Ini untuk working capital Atau modal usaha Ini sangat murah Harga panci sekitar 90 ribuan Harga ovennya juga oven lokal Karena kalau oven yang menggunakan steam injector itu Lumayan harganya Jadi hal ini juga yang memotivasi saya Untuk berbagi terhadap para bakery enthusiast Agar mereka juga berani mempunyai usaha Dengan modal yang terbatas Dan kita berusaha menunjukkan ke mereka bahwa Dengan cara seperti ini It works Ini kita kasih timer dulu 20 menit 20 menit dengan tutup pancinya tertutup Suhu atas 250 Suhu bawah 240 Jadi awalnya ini hanya untuk roti manis Nah karena aku suka sharing Di Instagram Akhirnya ibu-ibu banyak yang request Saya jual juga dong sourdownya Karena mereka penasaran Gimana sih rasa sourdown yang aku bikin Akhirnya Nggak nyangka juga Ini malah jadi best seller kita disini Dan memang masih sangat limited Sehari kita maksimum cuma bisa produce 48 loft doang Jadi kadang tamu harus ngantri sampai 3 hari ke depan Waiting list maksudnya Mostly mereka mesen sourdown Memang karena mereka sudah paham dunianya Sebenarnya sourdown ini mulai naik down ketika pandemi Kalau menurut saya ya Ketika work from home Orang-orang banyak yang kerja Terus nyari kesibukannya Mereka mulai bikin sourdown sendiri di rumah Alhamdulillah kalau menurut mereka sih mereka suka Dengan tekstur adonan saya Karena katanya adonannya Kramnya itu soft Tapi luarnya crusty Kenapa yang punya saya soft Karena saya bermain di hidrasi yang cukup tinggi Jadi dengan kandungan air yang banyak Itu juga akan mempengaruhi tekstur bagian dalam adonan Menjadi lebih lembut daripada yang hidrasinya Kurang dari saya lakukan Nah untuk segitai Ini yang memang agak susah diselaraskan Karena mostly kan Roti itu kan rasanya Ya kalau di Indonesia kan roti roti manis ya Dan roti manis itu kan biasanya Rasanya juga ada manisnya dan standar Atau kayak roti tawar Nah untuk sourdown itu otomatis kan ada rasa asamnya nih Nah ini yang membuat konsumen yang awam khususnya Agak sedikit terkejut Gitu Sef kok ternyata ada rasa asam ya Saya sih menyampaikannya sangat simpel Saya bilang ini kan namanya juga sourdough Adonan asam Otomatis Pasti ada asamnya Karena kita gak akan mungkin bisa menghilangkan asamnya Mengurangi bisa Tapi kalau hilang gak bisa Karena ini part dari Bagian dari Si perannya bakteri Laktik asid bakteria tadi Nah itu perannya dia untuk menghasilkan asam Jadi kalau misalkan Cari sourdough yang gak asam Ya berarti bukan sourdough Gitu Hampir tidak mungkin sih In the future Gue sih passionnya lebih ke ngajar sebenernya Cita-cita gue sih memang pengen punya Pengen punya sekolah lah Bisa dibilang Makanya ini buat Temen gue yang di backbrow Salah satu hal yang memwujudkan Salah satu impian gue Yaitu mempunyai backing academy Karena Kebetulan nih Kita bertiga di backbrows Kita punya Punya niat yang sama gitu Untuk Menyebarluaskan ilmu yang kita punya Jadi apa sih yang kita bisa bagikan Untuk beramal kasarnya Ya satu-satunya ilmu yang kita bisa bagikan Makanya Dua sahabat saya juga tertarik Untuk Mengembangkan backbrows itu Karena memang kita semua satu visi Kita berbagi Apa namanya Ilmu Agar orang dapat manfaat Dan Bisa melakukan Apa yang kita lakukan Di rumah masing-masing Seperti itu Mudah-mudahan Kalau renovasi lancar Bulan depan Atau akhir bulan depan lah Kita akan buka Nah ini masih Kita hitung juga Yang pasti Kalau yang udah tau Apa namanya Pricing strateginya backbrows Which is Banyak juga Backramp runner yang Benci sama saya Atau gak suka sama backbrows Karena kita jual Menurut mereka Kok murah banget Gitu Padahal kualitas kita Bahan baku yang kita pake juga European standard juga Sebenernya karena bukan masalahnya Saya memurahin harga Bukan Tapi tujuan saya Tujuan backbrows Untuk menjual juga Adalah biar orang Terbiasa dengan produk kita Jadi kita Harus memikirkan Gimana orang Kalau belanja ke kita tuh Gak terlalu terbebani Jadi biar tiap hari Belanjanya Karena apa yang kita jual Kan bukan Bukan produk roti Yang secara umum Udah banyak dijual orang Dengan hal Harga yang kita jualnya terjangkau Mudah-mudahan orang Jadi lebih suka Untuk ngebeli lagi Ngebeli lagi Itu pun yang nanti Akan kita lakukan Di backing academy Gitu Karena apa yang akan Saya ajarkan Ilmu-ilmu yang mungkin Belum menjadi ilmu umum Untuk orang-orang Dan juga Espektasinya Ini khusus home backing Jadi bukan Baking academy yang profesional Dengan alat-alat yang megah Gitu bukan Ini saya akan ngajarin Dengan metode panci juga Fungsinya agar orang Ketika pulang dari backing academy Dia bisa praktek langsung di rumah Dengan metode Cara resep yang sama Seperti itu Yang ini Ini menarik mengenai cuan Karena banyak juga yang bilang Lu jual segitu Menang cuan atau enggak Gitu katanya kan Nah tadi Dibahas Cuan itu kan ada dua Cuan dunia Sama cuan akhirat Nah sekarang gimana caranya Biar kita seimbang Ngejar cuan akhirat juga Ngejar cuan dunia juga Karena yang enggak akan habis Sebenarnya adalah Cuan akhirat Yaitu ilmu Kalau menurut pendapat saya Dan dua sahabat saya Kalau harta setelah dibagikan Pengelolaannya tidak baik Itu akan habis dengan sendirinya Tapi kalau ilmu Itu akan terus Mengalir-mengalir Mengalir Kita ajarin ke orang Orang lain ngajarin lagi Ke yang lain Dan itu akan terus Bahasanya apa ya Jariahnya Akan terus Jadi seperti itu kurang lebih Tep-tep-tep Tep-tep-tep-tep-tep-tep jadi ini roti yang matang yang sempurna itu kalau kita lihat itu kita ceknya dari ininya jadi kalau misalnya dia hollow nah itu berarti kematangannya udah sempurna sampai ke dalam gitu selain dari segi warna gitu nah ini kurang lebih tadi hasilnya yang roti adonan 480-500 gram ini 550 gram dan yang coklatnya ini adonannya sekitar 650 graman seperti itu oke jadi sekian untuk sourdough dari bake bros hari ini stay tune terus di channelnya 2 rubbers karena akan ada banyak lagi hal-hal yang akan saya sharing di bake bros melalui channelnya 2 rubbers oke see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati